Halo para Sturmer dan para subscriber saya semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kedatang lagi sebuah paket ada yang tahu kira-kira ini isinya apa ya enggak penasaran langsung saja kita unboxing bareng-bareng ya teman-teman ini adalah sebuah strom pdc2 vet ya teman-teman 2 vet atau 4 vet ya kalau di deskripsi tokonya tertulis 4 vet kita lihat isinya seperti apa seperti biasa alat ini saya beli di shopee saya beli seharga 200 ribuan dengan eksimasi pengiriman sekitar dua mingguan ya saya pakai ekspedisi shopee express standar dan untuk ongkirnya sekitar 30 ribuan jadi total dengan ongkos kirim 230 ribuan ya teman-teman dan ini dia barangnya seperti ini ternyata ini yang model pdc full protect yang menggunakan IRFZ44N ini yang variasi dengan 4 mosfet ya teman-teman ternyata ada sebagian komponen yang yang sudah terpasang pada PCB nya dan sebagian juga dibungkus dengan plastik seperti ini ya beberapa waktu yang lalu ya video-video yang dulu saya sudah pernah review yang model 2 vet dan kali ini saya mau nyoba yang 4 vet ya ini beberapa komponen yang belum dipasang ya teman-teman dan ini kipasnya terus lagi ini trafo trafo pdc nya ya ini model E2 berapa ya 27 atau berapa ya yang M menggunakan ferit ya teman-teman kokornya menggunakan ferit dan ada ininya juga kakinya seperti ini terus lagi ini coil induktor ini nanti dipasang pada bagian output tegangan tingginya ya terus lagi ini ada sepasang penjepit buaya ada juga SCR nya terus oh ini ternyata menggunakan yang seri IRF3205 ya saya kira pakai yang IRFZ44N ternyata salah ya teman-teman karena ini sudah full protect dengan 2 potensio ya ini voltensio untuk frekuensi dan ini untuk daya kejut ya teman-teman voltase dengan frekuensi ya teman-teman ini potensio nya ada 2 terus ada 2 pasang lagi untuk saklarnya on off ini yang sejenis SCR nya nih ada 3 ya SCR kemudian ini ini tombol saklar juga ya on off nya ini tapi belum dirakit terusan ini ada beberapa head sync untuk meredam panas pada IRF3205 ini terus ini ada bidding post ini nanti ke jalur output voltase dari stromped DC ini kemudian ini ada PWM ya teman-teman PWM nya ini menggunakan seri IC nya SG3525A ya teman-teman ini seri IC yang ini sudah familiar ya seperti yang dulu-dulu ini PCB nya yang dari lodaya ya yang pakai 2 VAT atau 3 VAT yang ini 4 VAT sama ya PCB nya jadinya seperti ini mungkin lain di video yang kalau dulu hanya separohnya ini ya teman-teman PCB nya terus yang versi 2 VAT segini ya kecil ya ini lebih lebih lebar yang 4 MOSFET mungkin nanti saya akan lanjutin dari video ini di lain waktu ya teman-teman karena kalau saya pasang satu persatu itu membutuhkan konsentrasi jadi takutnya nanti durasi videonya terlalu panjang ya jadi buat para stromer dan para subscriber saya semua yang lebih ngerakit-rakit strom ikan yang jenis PDC untuk link pembeliannya nanti saya kasih di deskripsi video ini ya teman-teman nanti kita tinggal kita pasang semuanya nih komponen ini kemudian kita solder semuanya nanti saya akan coba tes ya teman-teman maksudnya mau saya nyalain menggunakan aki nantinya ya mungkin itu saja sekilas tentang review unboxing kali ini strom PDC 4 MOSFET ya teman-teman ini sudah full protect sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi